Intro Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua ketemu kembali bersama saya di video saya kali ini kita akan membahas untuk cara pairing Magente 300 Smart Rider ke aplikasi Zwift di Android jadi pada video kali ini kita tidak akan menggunakan komputer, tapi kita hanya akan menggunakan handphone Android saja untuk melakukan aktivitas voice virtual di aplikasi Zwift menggunakan handphone smartphone Android oke oke kita langsung aja ke smartphone kita kita download untuk Zwift aplikasinya ini ya, kita search Zwift Apps lalu kita buka oke sekarang untuk Zwift Apps di Androidnya sudah kebuka ini pertama kali kalau kita geser untuk cara penggunaannya untuk koneksinya dia memenukan bluetooth heart rate dan smart trainer yang mendukung koneksi bluetooth dan juga cadence yang mendukung koneksi bluetooth juga ya oke ini ada menu-menunya jadi kita langsung aja login dulu kita masukkan email dan password oke selanjutnya setelah login kita akan masuk ke menu pair device pastikan handphone smartphone Android Anda sudah diaktifkan bluetoothnya disini kita bisa melakukan setting untuk pairing dengan smart trainer kita disana kelihatannya listnya juga dengan heart rate kalau kita klik heart rate-nya akan ada list disitu oke dimikian juga cadence oke kalau sudah pairing semua kita tes dengan goes bentar apakah terrefleksi ya goesan yang kita lakukan dari powernya cadence-nya heart rate-nya pun sudah di-text nah kalau sudah tinggal kita masuk ke menu selanjutnya oke ke halaman selanjutnya ini kurang lebih sama ya dengan aplikasi yang ada Zwift yang ada di komputer ini coba kita pilih ini kita ada pilihan untuk pilihan write-nya ada pilihan root-nya juga oke sekarang kita pilih yang mana-mana aja ya contohnya ini oke kita rate-nya aja langsung ini akan loading dulu oke ini udah muncul oke di avatar kita pun sudah berkirak ya jadi dengan menggunakan aplikasi Android apps ini lebih simple cukup dengan menggunakan handphone tidak perlu koneksi ke komputer tidak perlu koneksi ke TV kita udah bisa untuk pola raga ya di virtual cycling menggunakan Zwift oke simple kan untuk menu-menu lainnya nanti bisa di-explore sendiri jadi segini aja dulu nah semoga video yang tadi bermanfaat bagi teman-teman semua kita ketemu kembali di video selanjutnya selamat goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati